Berapa bulan kak, kehamilan kak Mahya, tanya Aris Raya menatap kepergian Mahya bersama rombongan teman prianya. Hamil, lanjutnya baru menyadari sesuatu. Keduanya baru teringat langsung mendelik berhadapan, Riz, anakku Riz. Aris tidak mendengar rintihan sahabatnya, ia hanya bergidik ngeri memandangi kepergian ibu hamil tersebut. Parah, kak Mahya. Sejak janin sudah diajarkan seni bela diri. Bukannya seni bela diri, hajar orang. Terus pihak nasib anakku, tawa Aris tidak bisa ditahan di atas penderitaan sahabatnya. Parah, Mahya. Masa kanak sendiri digembok di perut bisa lupa? Karena keasikan bercanda sampai lupa misinya ke sini lantas ditanyakan keberadaan adiknya. Mas, kok mereka pergi? Adikku di mana? Salsa, caca, tanya Aris saat mobil mulai meninggalkan tempat. Maaf ya mas, kita salah tempat. Kita dijebak di sini, mereka tidak ada di sini, jelas Raya tidak tega mode serius. Kedua pria di belakang langsung sok, baru menyadari maksud perintah pria di depan. Aris terduduk lemas, bisa-bisanya mereka kecolongan lagi. Bagaimana nasib adik serta keponakannya saat ini? Semoga tidak terlambat. Mobil yang tadi terekam membawa Salsa ternyata sudah lebih dulu memindahkan tawanannya ke kendaraan lain untuk dibawa ke lain tempat. Musuh sudah bisa memrediksi siapa lawannya, mereka butuh pengecohan agar tidak mudah terendus. Mas, tenang saja. Kita sudah mendapatkan tempatnya. Memang agak jauh sih, mas. Kita harus nyata di belok kanan. Di mana tempatnya, tanya Aris tegas terlihat sangat khawatir, sudah tidak ada lagi drama melewat. Di tengah hutan, ada di rumah kosong. Mas sama Kak Fahri pegangan, kita harus mengejar waktu. Benar, belum selesai gadis itu menjelaskan setelah keluar gang mobil melaju sangat pesat melewati kendaraan lain yang berlalu-lalang di jalan perbatasan ini. Mas, tolong hubungi Faiz. Tanyakan keadaan ayah ibu, pintanya dengan tatapan kosong. Meski kecepatan mobil lebih parah dibanding yang dilajukan Fahri dulu tapi sama sekali tidak membuatnya takut, kekhawatiran membutakan mata dan hatinya. Di seberang sana di mana mobil yang ditumpangi Faiz dan mertua masih dengan kecepatan sama langsung memutar arah untuk kembali ke perempatan yang barusan dilewati. Loh, ada apa ini pak? Kok puter balik? Tanya bingung Faiz. Apa jangan-jangan yang membawanya ini pengkhianat ingin menyelakai mereka pula? Dia mulai antisipasi menjaga ketiga mertua yang masih terlihat berduka. Kita dikecoh, mereka tidak ada di tempat sasaran. Gawai di tangan membuirkan konsentrasi saat mendengarkan penjelasan Bang Togar Pria Parubaya tersebut. Pak Hamdi, Pak Darmawan sama Bu Fani gimana? Baik, Kak. Salsa gimana? Sudah ketemu? Kita dikecoh, Riz. Salsa tidak ada di sini. Seperti halnya Aris, Faiz yang mendengar langsung menitikan air mata lemas. Khawatir akan keadaan anak istrinya yang sekarang entah ada di mana, bagaimana keadaannya. Apakah mereka baik-baik saja? Ada apa, Is? Salsa sudah ketemu, tanya Pak Hamdi yang duduk di depannya menguping mendengar kabar tidak mengenakan terhadap putri beliau. Beliau bertanya untuk memastikan jika apa yang didengar salah, beliau sangat berharap begitu. Belum, iya. Tangis Bu Fani semakin pecah, Pak Hamdi hanya mengelus pundak istrinya dengan tatapan kosong. Begitu pula Faiz, tidak mampu merenangkan ketiga mertua hatinya juga tak kalah hancur. Pandangan Pak Darmawan terus memandang keluar seperti yang dilakukan anak perempuannya dulu. Pikirannya terbayang takut teringat almarhum istrinya dan juga anak mereka yang sekarang ini keberadaannya tidak diketahui. Teringat perjuangan istri untuk mendapatkan Fania tapi beliau gagal melindungi si buah hati. Kamu di mana, Fen? Tanya beliau tak bertuan. Rombongan mahir terlambat datang adik serta keponakan tidak lagi ada di tempat dari luar sudah terlihat sepi. Lantas ditelisik sekitar, dilihat bongkahan kayu yang mengganjal ada pula pecahan kaca tersusun asal. Hatinya berkata-kata, tidak mungkin ini dilakukan penjahat atau jangan-jangan? Dua jendela kaca pecah, sepertinya ada seseorang yang lebih dulu menolong mereka. Semoga saja, kita berpencar, perintah Mahya kemudian setelah mendapat laporan. Bang! Ada genangan darah di sana dan juga jejak ban mobil, salah satu anak buah adi mendapat petunjuk yang mengerikan. Darah, gumam pelan mereka semua terutama mereka bertiga. Serempak mereka semua seketika lomba lari untuk mencapai TKP dengan pikiran yang entah kemana-mana. Tidak, tidak, salsa, salsa. Aris lari panik jangan sampai itu darah adiknya, ia tidak kuat menerima itu. Badan lemas tak bertulang satu sandal keponakan tergeletak terkena bercak darah. Tangan Mahya bergetar mengambil yontin mirip dengan yang ia kenakan langsung tahu siapa pemiliknya. Ada dua darah dan tiga jejak kaki, ucap Adi memecahkan keheningan setelah menelusuri beberapa meter. Fanya, lanjut Mahya bergetar. Hah, sesak-sangat sesak hati Aris mendapat kabar buruk yang terus menghantam. Tangis semakin menjadi-jadi pikiran sudah tidak ada lagi jalan, benar-benar buntu. Sejak tadi sangat berharap adik satunya tidak terseret dalam bahaya, cuma pergi kemana tapi nyatanya? Dipapah ia oleh Fahri untuk dibawa kembali ke mobil melanjutkan pencarian mengikuti tetesan darah tercecer di tanah yang mulai mengering. Salsa, caca. Tanpa pikir panjang Fanya berlari ke arah mobil, kakak lelakinya beruntung sekali ia tepat waktu kunci pula ada di tangan, lupa akan tujuan awal hanya mengambil minyak telon yang tertinggal di dalam mobil. Dengan keahlian terbatas diikuti mobil yang membawa adik serta keponakannya meski beberapa kali hampir menabrak pengendara lain tapi dia harus tetap konsentrasi jangan sampai kehilangan jejak dan sampailah ia di rumah bangunan kuno yang terbengkalai. Ditepikan jauh mobil agar kedatangannya tidak diketahui, dia berjalan mengendap-endap mengikuti rombongan penculik itu. Diintip dari balik jendela tangan dan kaki salsa diikat duduk di kursi sedangkan keponakannya berada di tangan, ibu. Anaknya Faiz yang baru berusia satu tahun setengah tersenyum melihat tantenya mengintip. Fanya panik memberi kode keponakan agar jangan memberitahu tapi usahanya gagal justru menunjuk ke arahnya, e, e. Dengan tergesa-gesa larilah ia terbirit-birit pelanjangan sampai menghasilkan suara sembunyi di balik rimbunan pohon jati yang di mana bawahnya banyak semak-semak berlukar. Mantan istri Pak Darmawan dan mantan anak buah Faiz hanya menatap sekilas ke arah jari mungil menunjuk. Memastikan sekeliling aman tidak ada yang mencurigakan si kecil juga pandangannya mengarah ke jendela kaca di mana di atas sana ada foto pemilik rumah. Mereka mengira anak kecil itu menunjuk foto tersebut jadi tidak lagi mencari tahu apakah ada yang janggal di luar sana. Setelah menunggu sekian menit keluarlah mereka, karena tidak mau lagi repot mengurusi bayi mungil tersebut dengan berat hati dilepaskan tali ikat tawanannya. Urus bayimu. Awas sampai berusaha kabur, aku tidak bisa menjamin kalian pulang dengan selamat. Ditinggalkan keduanya di dalam kamar yang terpunci, Faiz dengan bebas mengamati keadaan di dalam dan dengan mudahnya aksinya kepergok. Terima kasih telah menonton!